Intro Kejutan transfer kembali dilakukan versi Bandung di awal musim Kabar terbaru, versi Bandung akan kembali mendatangkan pemain berlebel Timnas Indonesia setelah Dimas Derajat dan Adam Alis Sosok quinger Sadir Ramdhani disebut-sebut akan bergabung dengan versi Bandung Kabar tersebut diungkap oleh akun Instagram seputar Bursa Transfer Liga Indonesia at Gospel FC pada Jumat 26 Juli Dan versi Bandung akan kedatangan pemain label Timnas lagi Sadir Ramdhani 25 tahun Tulis at Gospel FC Sadir Ramdhani nampaknya menjadi pemain yang diinginkan oleh pelatih versi Boyan Hodak Boyan Hodak sebelumnya sudah membocorkan akan kedatangan pemain lagi setelah Adam Alis Adam Alis akan datang nanti dan masih akan ada satu pemain lagi yang datang Kemungkinan pekan depan Ungkap Boyan Hodak saat sebelum kedatangan Adam Alis Sadir Ramdhani sendiri sebenarnya masih terikat kontrak dengan klub Malaysia Sabah FC Dikutip dari Transforma, kontrak Sadir Ramdhani bersama Sabah FC akan berakhir pada 31 Mei 2025 Hanya saja Sadir Ramdhani sudah menghilang pada dua laga terakhir Sabah FC di bulan Juli Yakni melawan Johor Darutazim dan Negeri 9 FC Menarik dinantikan kebenaran bergabungnya Sadir Ramdhani ke Persi Bandung tuntasnya Asisten pelatih Persi Bandung Igor Tolic tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan timnya di laga kontra Persi Solo Igor menerangkan Persi tetap dalam laju positif meski harus menelan kekalahan di laga tersebut Pada babak pertama, Igor cukup takjub karena anak asuhnya mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik Sayangnya Persi berkerap kesulitan dalam mencetak gol meski memiliki banyak peluang di depan kotak penalti Mengenai jalannya laga, saya sudah menyampaikan sejak sebelum pertandingan Kami sudah meminta pemain untuk memperhatikan beberapa hal dan kami menunjukkan perkembangan di babak pertama Dan kami memiliki banyak peluang, kekurangannya adalah kami tidak bisa mencetak gol Kebuntuan di babak pertama langsung direspon pelatih dengan mengubah pola bermain Dengan menaikkan garis pertahanan hingga mendekati tengah lapangan Perubahan itu memberikan dampak signifikan Namun, lagi-lagi Persi gagal mencetak gol karena tim lawan menurunkan garis pertahanannya Lalu kami berusaha juga dengan melepaskan umpan crossing, tapi itu juga belum berhasil Meski begitu, jajaran pelatih memiliki penilaian sendiri dalam mengukur progres permainan timnya di masa pramosin ini Ia menilai Persib sudah jauh berkembang dan berharap progres ini terus berlanjut Hingga menjadikan timnya jauh lebih kuat saat tampil di kompetisi tuntasnya Gelandang Persibandung, Dedikus Nandar, mengungkapkan kekecewaannya setelah Persibandung menelan kekalahan 01 dari Persib Solo Ini menjadi kekalahan kedua Persib setelah dilaga sebelumnya kalah dari Borneo FC Akibatnya Persib sebagai tuan rumah grup A gagal melaju ke babak semifinal Piala Presiden Deddy mengatakan di pramusim ini tim Persib mengambil hal positif sebagai persiapan mengalungi kompetisi Mengenai pertandingan, kalau melihat hasil kita pasti kecewa Tidak sesuai dengan harapan Ini Presiden kita ambil positif Masih ada waktu persiapan Liga dan Asia Masih ada waktu persiapan Liga dan Asia Mudah-mudahan di Liga bisa lebih lagi dan di Asia juga kita bisa lebih tinggi Deddy juga sedikit menyinggung mengenai dugaan tidak berfungsinya far saat pertandingan Karena tidak digunakan sama sekali tuntasnya Terima kasih